Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Wajdi dilantik jadi setiausaha agung baru UMNO. UMNO hari ini melantik bekas ketua pemuda parti itu Ashraf Wajdi Dusuki sebagai setiausaha agung barunya, menggantikan timbalan Menteri Kewangan Ahmad Mazlan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman pula kini diberi kepercayaan menjadi ketua penerangan anggota Majlis Kejahat Tinggi UMNO, Muhammad Syarkar Samsuddin mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Kini petang ini. Ashraf Wajdi ketika dihubungi Malaysia Kini juga mengesahkan perkara yang sama. Sementara itu, Tengku Adnan Tengku Mansur dikekalkan sebagai benda hari agung. Pengumuman rasmi mengenai pelantikan itu dibuat di Ibu Pejabat UMNO petang ini. Ashraf Wajdi yang baru-baru ini dilantik sebagai pengursi baru marah mengetuai pemuda UMNO selama hampir 4 tahun sejak 2018. Dia pernah dicalonkan oleh BN untuk bertanding dalam 3 PRU masing-masing di Tumpat, Kelantan pada 2008, Pasir Putih Kelantan 2018 dan Gerik Perak 2022. Bagaimanapun dia gagal dalam ketiga-tiga percobaan tersebut. Anak kepada pengurusi Majlis Ulama UMNO itu kemudian tidak bertanding mempertahankan jawatannya sebagai ketua pemuda dalam pemilihan terbaru sebagai mengambil tanggung jawab atas prestasi buruk pati tebabit dalam beberapa PRU. Azalina pula merupakan bekas ketua pertama Putri UMNO yang sudah menjadi ahli parlimen pengerang di Johor selama lima penggal. Dalam PRU ke-15 pada tahun lalu, dia mempertahankan kursi tersebut dengan majoriti 5.010 undi. Dia kini berhikmat sebagai menteri di jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam aspek undang-undang dan reformasi institusi. Dalam pemilihan minggu lalu, dia bertanding untuk jawatan naib presiden namun gagal mendapat undi yang mencukupi bagi mengisi satu daripada tiga empat tempat yang ada. Sementara itu, dalam sidang media di Kuala Lumpur hari ini, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi turut mengumumkan dua lagi calon naib presiden yang kalah dilantik mengutai MKT. Mereka ialah bekas naib presiden Mansir Khalid dan bekas aliparlimen kepala batas Rizal Merikan Nainah Merikan. Pada sidang media sama, Ahmad Zahid turut memberitahu seramai 13 pemimpin UMNO dilantik mengutai MKT. Turut terpilih ialah Syarizat Abdul Jalil, Muhammad Fatmi C. Saleh, dan Nur Jazlan Muhammad. Terima kasih kerana menonton.